Pemilihan Umum KPU Kota Batam Dalam acara ini, Ketua KPU Kota Batam, Sahrul Huda memberikan pemahaman dan penjelasan terkait teknis pelaksanaan pemilu Puluhan marga Tionghoa terlihat antusias mendengarkan berbagai paparan mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang tentunya menambah wawasan mereka sehingga mengerti atas hak-haknya selaku warga Indonesia Jadi sosialisasi ini kan kegiatan dari Kolda Ghibri ya kita diundang sebagai pemilihan untuk pemilihan warga Tionghoa bahwa informasi-informasi terkait pemilihan ini sampai kepada mereka untuk pemilihan yang sampai salah dalam menggunakan artinya bagi kita sendiri juga bagaimana pemilihan partisipasi pemilihan itu bisa meningkat sesuai harapan KPW secara nasional bahwa 77,5 persen itu memang target partisipasi pemilihan tercapai Jadi marga Tionghoa ini kali kedua saya ini diundang Kali kedua kalau kemarin itu kita diundang di planet itu untuk menyampaikan terkait dengan peran dan partisipasi masyarakat tapi untuk sosialisasi sekarang ini lebih kepada teknis Jadi berapa kertas suara nanti akan dapatkan bagaimana proses pindah memilihnya belum masuk ke DPT misalkan pada proses DPK ini bisa mendaftar sudah memilih kemudian mau pindah ini proses yang harus dilakukan sampai kepada persoalan mekanisme tata cara pemilihan di TPS pun tadi sudah kita jelaskan karena dalam menggunakan hak pilihnya masyarakat betul-betul paham oh beginilah pemilihan tahun 2020 Sementara Bawaslu Kota Batam juga memberikan pemahaman hukum terkait pelanggaran pemilu Bawaslu juga mengharapkan masyarakat dapat ikut membantu mengawasi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu Ketua PSMTI Kota Batam menyambut baik kegiatan ini diharapkan seluruh marga Tionghoa Kota Batam dapat berpartisipasi untuk memilih dan menciptakan pemilu di Kota Batam yang aman Kami dari PSMTI sangat-sangat menyambut dengan baik karena dalam kesempatan ini tidak hanya mendidik warga kita Tionghoa supaya lebih tahu apa kepentingan untuk menjadi seorang warga negara yang baik dan mempunyai hak dalam kesempatan ini kami mengambil momen ini untuk juga menghimbau kepada semua warga khususnya warga Tionghoa untuk bisa berpartisipasi sehingga dalam kesempatan ini kita bisa benar-benar mengarahkan hak kita untuk menggunakan dan memilih petua atau kepimpinan negara 5 tahun ke depan ini sehingga moga-moga Indonesia akan lebih bagus lagi dalam acara ini PSMTI Kota Batam melakukan pernyataan sikap dan deklarasi untuk mendukung terwujudnya pemilu damai, aman, dan sejuk kami warga Tionghoa Kota Batam mendukung Polri dalam membutuhkan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk di akhir acara seluruh perwakilan marga Tionghoa mendapatkan sertifikat dari Polda Kepri yang diserahkan oleh Kasub Dit2 Ditintelkam Polda Kepri AKPB Sudarminto dari Batam Acing Junaidi Ainyus melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!